Sebelum kasus ini viral dan menjadi perhatian publik, ternyata ada kejanggalan dalam penanganan kasus Sikembar Rihana-Rihani. Enam korban penipuan Sikembar telah melapor ke polisi sejak Juni hingga Oktober tahun 2022. Korban melaporkan kasus penipuan ini ke Polres Tangerang Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan, serta Polda Metro Jaya. Para korban telah melaporkan kasus penipuan ini setahun lalu dan baru sekarang ditangani pihak kepolisian setelah viral di media sosial, ujar Ketua IPW Subeng Teguh Santoso, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Korban penipuan yang dilakukan oleh Sikembar ini memiliki kerugian yang ternyata bervariasi. Mereka sempat bertemu dengan korban dan Sikembar akan mengembalikan uang secara utuh. Namun sayang, hingga saat ini uang tak kunjung kembali. Polisi telah dua kali memanggil pelaku namun tak pernah hadir. Polisi kemudian menjadikan buronan kepada Sikembar. Polda Metro Jaya juga emgandeng pihak imigrasi untuk mengantisipasi Rihana dan Rihani, Sikembar, kabur ke luar negeri. Dikenal Sopan mantan asisten rumah tangga, Art, tak habis pikir bagaimana atasannya Rihana-Rihani mampu melakukan penipuan para korbannya dengan bisnis pre-order iPhone. Sebab sang Art menilai duo kembar Rihana-Rihani dikenal sosok yang baik dan Sopan di matanya. Ibu baik, alus dan Sopan. Sampai saya dipulangkan ke kampung pun baik, kata Art yang tidak disebutkan namanya tersebut pada Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Duo kembar itu pun dinilai tak pernah pamer barang-barang mewah alias flexing. Namun, tak dimungkiri bahwa kesehariannya tak jauh dari barang-barang branded. Flexing mungkin tidak, hanya saja semua barang branded, lanjutnya. X-Art itu pun terkejut begitu mengetahui kedua bosnya itu tersandung kasus penipuan yang tak main-main kerugiannya. Apalagi, kasus itu ternyata sudah dilakukannya sejak lama. Pastinya nggak ngangka ya, kerugiannya lumayan loh. Kenapa nggak bisa tertangkap dari dulu? Kok bisa selicin itu? Tanyanya.